Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Naya Jawa Tengah. Selanjutnya informasi seputar pilkada serentak kami tampilkan dalam pemimpin pilihan 2015. Kami awali dengan informasi pilkada damai dari Kabupaten Kebumen. Intro Menjelang pilkada serentak, para pejabat pemberitah Kabupaten Kebumen mendatangi satu persatu para pasangan calon di rumahnya masing-masing. Para kontestan pilkada diberikan arahan dan himbauan agar saat pencoblosan nanti kondisi aman dan damai tetap tercipta. Minggu siang forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kebumen sambangi rumah pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh pejabat Bupati Kebumen beserta sejumlah pejabat lainnya memberikan arahan dan himbauan pada masing-masing pasangan calon agar saat proses pencoblosan bisa tercipta kondisi yang aman dan damai. Kegiatan dalam masa tenang kampanye ini pemberita daerah mempersiapkan diri untuk menyelanggarakan pilkada yang lebih kondusif. Pak Ketua KPU, Pak Panwas, kita barang-barang berseraturahmi ke teman-teman paslon untuk memberikan apresiasi kepada mereka sambil kita pesan lagi bahwa nanti pada tanggal 9 ini ada pilkada dan penang dan kalah. Kita mengingatkan bahwa ini komitmennya dulu sudah menang kalah tidak akan terjadi ribut-ribut. Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen. Jadi semua paslon tadi menyambut komunikasi dari Forkopimda dan melihat bahwa ini adalah semangat yang sama untuk memajukan kebumen dan juga semangat yang sama untuk menjaga kebumen tetap kondusif sampai selesai seluruh tahapan. Dalam kesempatan ini, petugas KPU kebumen juga membersihkan alat peragak kampanye yang belum dibersihkan oleh masing-masing pendukung dan tim pasangan calon di sejumlah titik. Agar suasana lebih kondusif, kesiap siagaan petugas dan penyelenggara pilkada dilakukan apel siaga secara serentak di masing-masing kecamatan seluruh Kabupaten Kebumen. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.